Ibu-ibu yang ngaku tetangga Tiko ini habis dihujat netizen, gara-gara sudah memfitnah Tiko dan Ibu Eni. Setelah hebohnya, masalah keluarga istri pertama ayah Tiko yang tak terima dengan pernyataan Tiko dan juga suruh Tiko agar meminta maaf. Kini malah muncul lagi seorang ibu-ibu yang mengaku tetangganya Tiko, namun ibu-ibu itu malah bisa-bisanya memfitnah Tiko dan Ibu Eni. Yang dimana, ibu-ibu tersebut mengatakan kalau dia itu sedih ketika Tiko berkata tetangganya tak ada yang baik dan tak ada yang membantunya dan ibunya. Padahal kenyataannya, Tiko tak pernah mengatakan kalimat yang dikatakan sama ibu-ibu tersebut. Ketika Tiko mengatakan bahwa tidak ada tetangga yang membantu, sedih rasanya ya. Kenapa? Karena beberapa dari kami yang membantu air, makan, uang jajah, itu semua diberikan agar mereka berdua bisa bertahan hidup. Tak hanya itu saja, ibu-ibu itu juga bisa-bisanya menjelek-jelekkan ibunya Tiko yaitu Ibu Eni. Dengan mengatakan kalau Ibu Eni tak siap menjadi miskin, makanya jadi seperti itu. Ujar ibu-ibu yang mengaku tetangganya Tiko. Siapa Ibu Eni sebenarnya dan bagaimana kita membantu mereka, bahkan sudah sampai ada yang membantu untuk agar dia ngontak gitu ya. Cuma masalahnya tadi kembali lagi, Ibu Eni tidak siap miskin gitu ya. Saya diskret maskin lagi ya, saya bukan mau manjat berita yang hari ini lagi marah banget gitu. Enggak. Sontak para netizen pun langsung habis-habisan hujat ibu-ibu itu yang seenaknya memfitnah bahkan menjelekkan Tiko dan Ibu Eni. Yang salah satu netizen mengatakan kalau ibu-ibu itu iri dan mau pansos sama Tiko dan Ibu Eni. Ujar netizen tersebut. Halo bu, cari yang berimbang dong. Kalau ibu mau pansos, ibu jangan serang-serang Tiko ya. Nyerang-nyerang Tiko dengan mental Tiko yang nanti akan drop ya bu ya. Ingat ya bu, ibu juga orang ibu. Kalau ibu ini mengatakan sebuah fitnah, itu akan jatuhnya kepada ibu juga ya. Karena saya lihat Tiko tidak pernah mengatakan bahwa tetangganya jelek. Tiko mengatakan bahwa tetangganya itu baik, semua warga di sana juga peduli akan beliau. Hati-hati ibu dengan media sosial, hati-hati juga dengan di sana. Tiko tidak pernah bilang kalau terhadap tetangga yang tidak bantu dia. Tidak. Kalau kita sudah bantu orang, ibu, yang ikhlas. Ya, tidak usah diungkit-ungkit. Bahkan Tiko bilang dia sangat berterima kasih kepada tetangga kiri-kanan muka belakang yang sangat membantu dia. Ya, itu dosa kalau diungkit. Jadi aku bingung statement Tiko yang mana yang bilang kalau tetangganya itu tidak peduli. Bahkan, Tiko bilang tetangganya itu baik-baik semua. Ada di videonya Ashanti, kalau Tiko bilang tetangganya itu baik-baik. Tidak pernah dia bilang tetangganya itu tidak membantuin dia. Siapa sebenarnya yang mengatakan bahwa tetangga sekitar Tiko tidak punya hati? Perasaan tidak ada. Ibu, pengen viral ya? Pengen dianggap lu sering membantu dermawan. Kayaknya si ibu ini mabok kecubung kayaknya ya. Perasaan Tiko selalu bilang tetangganya baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.